A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna, dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku, Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, Versihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rejeki, merupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah, dan hari kemudian, dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir, akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga, umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami, sungguh engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rosul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sungguh, engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan orang yang membenci agama Ibrahim, hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini. Dan sesungguhnya, di akhirat, dia termasuk orang-orang saleh. Ingatlah, ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah, dia menjawab, Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, Demikian pula Yaakub, Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati, kecuali dalam keadaan Muslim. Dan mereka berkata, Jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, Tidak, Tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakub, dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani. Katakanlah, Kamukah yang lebih tahu atau Allah, Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyebunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Ya Tuhanku, Perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, Belum percayakah engkau? Dia, Ibrahim menjawab, Aku percaya, Tetapi agar hatiku tenang, Mantap. Dia, Allah berfirman, Kalau begitu, Ambilah empat ekor burung, Lalu cincanglah olehmu, Kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggilah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah, Bahwa Allah maha perkasa, Maha bijaksana. Wahai ahli kitab, Mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim. Apakah kamu tidak mengerti? Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, Dan bukan pula seorang Nasrani. Tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, Dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Orang yang paling dekat kepada Ibrahim, Ialah orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini Muhammad, Dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, Kami beriman kepada Allah, Dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, Dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakub, Dan anak cucunya, Dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, Dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, Dan hanya kepadanya, Kami berserah diri. Katakanlah Muhammad, Benarlah segala yang difirmankan Allah, Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, Dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, Di antaranya makom Ibrahim, Barang siapa memasukinya, Baitullah, Amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah, Adalah melaksanakan ibadah haji kebaitullah, Yaitu, Bagi orang-orang yang mampu, Mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, Maka ketahuilah, Bahwa Allah Maha Kaya, Tidak memerlukan sesuatu, Dari seluruh alam. Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, Karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya, Sungguh, Kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, Dan kami telah memberikan kepada mereka, Kerajaan, Kekuasaan yang besar. Maka di antara mereka yang dengki itu, Ada yang beriman kepadanya, Dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka, Neraka jahannam yang menyala-nyala apinya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya, Daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, Sedang diam mengerjakan kebaikan, Dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Sesungguhnya kami mewahyukan kepada Muhammad, Sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan Nabi-Nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azhar, Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya, Aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim, Kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, Dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, Dia, Ibrahim, melihat sebuah bintang, Lalu dia berkata, Inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, Dia berkata, Aku tidak suka kepada yang terbenam. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, Dia berkata, Inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, Dia berkata, Sungguh, Jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, Pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, Dia berkata, Inilah Tuhanku. Ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, Dia berkata, Wahai kaumku, Sungguh, Aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah, Yang menciptakan langit dan bumi, Dengan penuh kepasrahan, Mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka, Dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, Kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, Padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu, Untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu, Yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka, Jika kamu mengetahui. Orang-orang yang beriman, Dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman, Dan mereka mendapat petunjuk. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim, Untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya, Tuhanmu maha bijaksana, Maha mengetahui. Katakanlah Muhammad, Sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, Agama yang benar, Agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim, Tidak termasuk orang-orang musyrik. Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, Yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, Kaum Ibrahim, Penduduk Madian, Dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah, Telah datang kepada mereka rosul-rosul, Dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, Tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, Tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim, Bahwa bapaknya adalah musuh Allah, Maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, Lagi penyantun. Dan para utusan kami para malaikat, Telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, Selamat. Dia Ibrahim menjawab, Selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Dia Ibrahim mencurigai mereka, Dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, Jangan takut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira, Tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak, Akan lahir Yaakub. Dia istrinya berkata, Sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak, Padahal aku sudah tua. Dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Mereka para malaikat berkata, Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah. Dicurahkan kepada kamu, Wahai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih. Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim, Dan kabar gembira telah datang kepadanya, Dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami, Tentang kaum Lut. Ibrahim sungguh penyantun, Lembut hati, Dan suka kembali kepada Allah. Wahai Ibrahim, Tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, Ketetapan Tuhanmu telah datang, Dan mereka itu, Akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Dan demikianlah, Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi, Dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, Dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu, Dan kepada keluarga Yaakub, Sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya, Kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, Yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, Dan Yaakub. Tidak pantas bagi kami para nabi, Mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami, Dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan ingatlah, Ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhan, Jadikanlah negeri ini, Mekah, Negeri yang aman, Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, Agar tidak menyembah berhala. Ya Tuhan, Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, Didekat rumah engkau, Baitullah, Yang dihormati. Ya Tuhan, Yang demikian itu, Agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia, Cenderung kepada mereka, Dan berilah mereka riski dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur. Dan kabarkanlah Muhammad, Kepada mereka, Tentang tamu Ibrahim, Malaikat. Ketika mereka masuk ke tempatnya, Lalu mereka mengucapkan salam, Dia Ibrahim berkata, Kami benar-benar merasa takut kepadamu. Mereka berkata, Janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, Dengan kelahiran seorang anak laki-laki, Yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak. Dia Ibrahim berkata, Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku? Padahal usiaku telah lanjut, Lalu dengan cara bagaimana, Kamu memberi kabar gembira tersebut? Mereka menjawab, Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, Maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Dia Ibrahim berkata, Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, Kecuali orang yang sesat. Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam, Yang dapat dijadikan teladan, Patuh kepada Allah dan Hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik, Yang mempersekutukan Allah. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, Ikutilah agama Ibrahim yang lurus, Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Dan ceritakanlah Muhammad, Kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran, Dan seorang nabi. Ingatlah, Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, Wahai ayahku, Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, Tidak melihat, Dan tidak dapat menolongmu sedikitpun? Wahai ayahku, Sungguh, Telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, Janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, Setan itu durhaka kepada Tuhan yang maha pengasih. Wahai ayahku, Aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang maha pengasih. Sehingga engkau menjadi teman bagi syaitan. Dia ayahnya berkata, Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, Wahai Ibrahim. Jika engkau tidak berhenti, Pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Dia Ibrahim berkata, Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri darimu, Dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Maka ketika dia Ibrahim, Sudah menjauhkan diri dari mereka, Dan dari apa yang mereka sembah selain Allah. Kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yaakub. Dan masing-masing kami angkat menjadi Nabi. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Yaitu dari golongan para Nabi, Dari keturunan Adam, Dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh. Dan dari keturunan Ibrahim, Dan Israel, Yaakub. Dan dari orang yang telah kami beri petunjuk, Dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pengasih kepada mereka, Maka mereka tunduk, sujud, dan menangis. Dan sungguh, Sebelum dia Musa dan Harun, Telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, Dan kami telah mengetahui dia. Ingatlah, Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, Patung-patung apakah ini, Yang kamu tekun menyembahnya? Mereka menjawab, Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Dia Ibrahim berkata, Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu, Berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka berkata, Apakah engkau datang kepada kami, Membawa kebenaran, Atau engkau main-main? Dia Ibrahim menjawab, Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, Dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, Sungguh, Aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu, Setelah kamu pergi meninggalkannya. Mereka yang lain berkata, Kami mendengar ada seorang pemuda, Yang mencela berhala-berhala ini, Namanya Ibrahim. Mereka berkata, Kalau demikian, Bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, Agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini, Terhadap Tuhan-Tuhan kami, Wahai Ibrahim? Dia Ibrahim menjawab, Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, Jika mereka dapat berbicara. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka, Dan berkata, Sesungguhnya kamulah yang menjalimi diri sendiri. Kemudian mereka menundukan kepala, Lalu berkata, Engkau Ibrahim, Pasti tahu, Bahwa berhala-berhala itu, Tidak dapat berbicara. Dia Ibrahim berkata, Mengapa kamu menyembah selain Allah, Sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun, Dan tidak pula, Mendatangkan mudarat kepada kamu. Celakalah kamu, Dan apa yang kamu sembah selain Allah, Tidakkah kamu mengerti? Mereka berkata, Bakarlah dia, Dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, Jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami Allah berfirman, Wahai api, Jadilah kamu dingin, Dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, Maka kami menjadikan mereka itu, Orang-orang yang paling rugi. Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, Kesebuah negeri yang telah kami berkahi, Untuk seluruh alam. Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yaakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh. Dan kami menjadikan mereka itu, Sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk, Dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka, Agar berbuat kebaikan, Melaksanakan sholat, Dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami, Mereka menyembah. Dan ingatlah, Ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah, Dengan mengatakan, Janganlah engkau mempersekutukan aku, Dengan apapun. Dan sucikanlah rumahku, Bagi orang-orang yang tawaf, Dan orang yang beribadah, Dan orang yang ruku dan sujud. Dan demikian juga kaum Ibrahim, Dan kaum Lut. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah, Dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, Dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu, Orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, Agar Rasul Muhammad itu, Menjadi saksi atas dirimu. Dan agar kamu semua menjadi saksi, Atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat, Dan tunaikanlah zakat, Dan berpegang tegullah kepada Allah. Dialah pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung, Dan sebaik-baik penolong. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Kaum Ad telah mendustakan para Rasul. Dan ingatlah Ibrahim, Ketika dia berkata kepada kaumnya, Sembahlah Allah, Dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu, Lebih baik bagimu, Jika kamu mengetahui. Dan dia Ibrahim berkata, Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah, Hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang, Di antara kamu, Dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, Sebagian kamu akan saling mengingkari, Dan saling mengutuk. Dan tempat kembalimu, Ialah neraka. Dan sama sekali tidak ada penolong bagimu. Dan ketika utusan kami para malaikat, Datang kepada Ibrahim, Dengan membawa kabar gembira. Mereka mengatakan, Sungguh, Kami akan membinasakan penduduk kota, Sodom ini, Karena penduduknya sungguh orang-orang zalim. Dan ingatlah, Ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, Dan dari engkau sendiri, Dari Nuh, Ibrahim, Musa, Dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka, Perjanjian yang teguh. Dan sungguh, Ibrahim, Termasuk golongannya Nuh. Ingatlah, Ketika dia datang kepada Tuhannya, Dengan hati yang suci. Ingatlah, Ketika dia berkata kepada ayahnya, Dan kaumnya, Apakah yang kamu sembah itu? Apakah kamu menghendaki kebohongan, Dengan sesembahan selain Allah itu? Maka bagaimana, Anggapanmu, Terhadap Tuhan seluruh alam? Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang, Kemudian, Dia Ibrahim berkata, Sesungguhnya, Aku sakit. Lalu mereka berpaling dari dia, Dan pergi meninggalkannya. Kemudian dia Ibrahim, Pergi dengan diam-diam, Kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, Lalu dia berkata, Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Lalu dihadapinya berhala-berhala itu, Sambil memukulnya dengan tangan kanannya. Kemudian, Mereka, Kaumnya datang bergegas kepadanya. Dia Ibrahim berkata, Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu, Dan apa yang kamu perbuat itu? Mereka berkata, Buatlah bangunan perapian untuknya, Membakar Ibrahim, Lalu lemparkan dia ke dalam api, Yang menyala-nyala itu. Maka mereka bermaksud memperdayainya, Dengan membakarnya. Namun Allah menyelamatkannya, Lalu kami jadikan mereka, Orang-orang yang hina. Dan dia Ibrahim berkata, Sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, Anugerahkanlah kepadaku seorang anak, Yang termasuk orang yang saleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya, Dengan kelahiran seorang anak, Yang sangat sabar, Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur, Sanggup berusaha bersamanya. Ibrahim berkata, Wahai anakku, Sesungguhnya aku bermimpi, Bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, Wahai ayahku, Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, Engkau akan mendapatiku, Termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri, Dan dia Ibrahim, Membaringkan anaknya atas pelipisnya, Untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, Wahai Ibrahim, Sungguh, Engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, Demikianlah kami memberi balasan, Kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, Ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu, Dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim, Pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishaq, Dan Yaakub, Yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar, Dan ilmu-ilmu yang tinggi. Dia Allah, Telah mensyariatkan kepadamu, Agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Dan Isa. Yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan. Dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik, Untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang dia kehendaki, Kepada agama Tauhid, Dan memberi petunjuk kepada agamanya, Bagi orang yang kembali kepadanya. Dan ingatlah, Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, Sesungguhnya, Aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad, Cerita tamu Ibrahim, Malaikat-malaikat yang dimuliakan. Ingatlah, Ketika mereka masuk ke tempatnya, Lalu mengucapkan, Salaman, salam. Ibrahim menjawab, Salamun, salam. Mereka itu, Orang-orang yang belum dikenalnya. Maka diam-diam dia Ibrahim, Pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk, Yang dibakar. Lalu dihidangkannya kepada mereka, Tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, Ibrahim berkata, Mengapa tidak kamu makan? Maka dia Ibrahim, Merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, Janganlah kamu takut, Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya, Dengan kelahiran, Seorang anak yang alim, Ishak. Kemudian istrinya datang memekik tercengang, Lalu menepuk wajahnya sendiri, Seraya berkata, Aku ini, Seorang perempuan tua, Yang mandul. Mereka berkata, Demikianlah Tuhanmu berfirman, Sungguh, Dialah yang maha bijaksana, Maha mengetahui. Dia Ibrahim berkata, Apakah urusanmu yang penting, Wahai para utusan? Mereka menjawab, Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, Kaum Lut. Agar kami menimpa mereka, Dengan batu-batu, Dari tanah yang keras, Yang ditandai dari Tuhanmu, Untuk membinasakan, Orang-orang yang melampaui batas, Dan lembaran-lembaran Ibrahim, Yang selalu, Menyempurnakan janji. Dan sungguh, Kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, Dan kami berikan kenabian, Dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka, Ada yang menerima petunjuk, Dan banyak di antara mereka, Yang fasik. Ya Tuhan kami, Janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah, Bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, Ya Tuhan kami, Sesungguhnya engkau yang maha perkasa, Maha bijaksana. Yaitu, Kitab-kitab Ibrahim dan Musa.